Ornamen untuk seni lukis ini merespon pertanyaan Mas Ahmad Fauzi Yang dikirimkan lewat WA ya, lewat Jabli WA Karena Mas Fauzi sebelumnya mengikuti kuliah seni lukis advance Dan ada komentar tentang Ornamen yang digunakan oleh Mas Ahmad Fauzi Ini WA-nya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Selamat sore Pak Mohon maaf mengganggu, ini Pak saya mau nanya Terus terang saya saja beberapa karya terakhir saya yang masuk kelas yang paling banyak kekurangannya Itu dari segi Ornamen Dan terang saat ini saya lagi mentok mau pakai Ornamen apa di objek-obyek lukisan selanjutnya Kalau boleh tahu apakah ada teori khusus terkait pembuatan Ornamen Dan apakah mahasiswa isi yang memakai gaya deformasi stilisasi diberikan tugas untuk mempelajari cara membuat Ornamen Mungkin kalau dirangkum pertanyaan yang ingin saya tanyakan Itu satu, apa definisi Ornamen Dua, dari elemen seni apakah Ornamen itu dibuat Dan ketiga, apakah fungsi Ornamen itu sendiri Sejauh ini saya cari di internet baru sampai teknik Nisah ini belum sampai mendalam pembahasannya Baik, rekan-rekan Painting Explorer Sebelum ke sana Kita presensi dulu Rekan-rekan yang ada di kuliah seni lukis elementer maupun ITVAN Yaitu ada Mas Ahmad Fauzi Ada Mas Hanfal Mas Badruz Zaman Mbak Ehwana Mas Dekos Trita Dan Mas Congput Baik, rekan-rekan Kita sebelumnya lihat dulu nih Karya Mas Ahmad Fauzi Ini karyanya yang terakhir Dan memang penuh dengan isian-isian ornamentik Sebenarnya tidak, ini ya, tidak Sudah artistik ya, sudah enak ya Sudah enak, nggak apa Nggak jelek, nggak buruk ya Ornamennya sudah enak ya Namun Saya Pengen memberikan wawasan Lebih Bahwa Ornamen itu Memiliki Pengembangan Yang Yang Luar biasa artisik ya Yang bisa dikembangkan Secara luas Kalau Seingat saya Yang kemarin saya bahas ya Di Senilkis Advance Itu Bagaimana jika Ornamen ini misalnya Ditumpuk lebih padat lagi ya Tetapi hari ini saya akan Membahas Lebih mendasar Tentang ornamen Kalau kita lihat kan Karya-karyanya Mas Ahmad Fauzi ini kan Penuh isian-isian Ornamen tik ya Nah semoga Materi Setelah ini ya Setelah mengikuti kuliah ini Mas Ahmad Fauzi akan Apa Akan mendapatkan Akan memperoleh Ornamen yang Lebih pas Lebih mengenal Lebih unik Lebih artisik ya Dan Alhamdulillah ini Mas Songput sudah di kelas Selamat malam Pak Deni dan teman-teman Mas Songput Mas Kus Mas Hanif Mas Padrus Mbak Efwana Ini Ornamen ini Bisa juga Diterapkan di Karya teman-teman ya Semuanya Termasuk Di abstraknya Mas Kus Cerita Sangat mungkin ya Baik Sekarang kita Langsung ke Apa itu Ornamen Tadi kan ditanyakan ya Definisinya Definisi Ornamen Untuk referensi Saya memakai ini Ya Saya memakai Buku ini ya Nanti kita lihat ya Buku Ornamen Nusantara Kajian khusus tentang Ornamen Indonesia Ini pertama Terus yang kedua Nanti saya berikan juga Materi-materi Ketika saya Mempelajari Atau meneliti Tentang Ornamen Baik Ini Materi kita ya Memanfaatkan Ornamen Untuk Likisan Nanti kita akan melihat Karya Apa Penggunaan-penggunaan Ornamen Yang Berbeda Antara kria Dengan Dengan Yang ada di Seni lukis Seni murni Ini Buku yang Akan Kita gunakan Karyanya Ario Sunario Namun ya Buku ini Dikria ya Maksudnya Pembahasan Ornamen Dikria Nah kita akan melihat Dari situ dulu Karena Basis Ornamennya Memang Seni kria Ini adalah Elemen-elemen Artistik Yang Banyak sekali Didapati Banyak sekali Ditemui Di Nusantara Kalau kita Tidak memanfaatkan Ya Man-man juga Dan Tidak hanya Di Indonesia Ornamen ini Juga akan Kita Jumpai Di Negeri-negeri Lain Di Belahan Dunia lain Itu Banyak sekali Ornamen-ornamen Yang dipakai Yang itu Memiliki Kekhasan Tersendiri Nah nanti kita Hubungkan ya Dengan Karyanya Mas Ahmad Fauzi Ini yang Di Nusantara Itu pun Sudah sangat banyak Nah Tadi kan Ditanyakan Definisi ya Kita baca dulu Ini Pengertian Dan fungsi Ornamen ini Tadi Penulisnya Namanya Dokterandes Aryo Sunario MPD Seni Ini Pengertian Dan fungsi Ornamen Kata Ornamen Berasal dari Bahasa Latin Ornare Yang berdasar Arti kata tersebut Berarti Menghias Jadi Sangat Arah Kaitannya dengan Fungsi Menghias Membuat sesuatu Menjadi hias Atau Stilisasi Menurut Gustami Gustami ini adalah Seorang Profesor Dia Dulu Dosen Di Seni Kriya Isi Yogyakarta Dan juga Di UGM Saat saya Mengambil Tesis Pak Gustami ini Yang Termasuk Yang Menjadi Dosen saya Dan menguji Menurut Gustami Ornamen Adalah Komponen Produk seni Yang ditambahkan Atau Sengaja Dibuat Untuk Tujuan Sebagai Hiasan Masih Mempertahankan Tentang Hiasan Jadi Sesuatu Atau Ornamen Itu ditambahkan Sebagai Hiasan Jadi Berdasarkan Pengertian Itu Ornamen Merupakan Penerapan Hiasan Pada Suatu Produk Bentuk Hiasan Yang menjadi Ornamen Tersebut Fungsi Utamanya Adalah Untuk Memperindah Benda Produk Atau Barang Yang Dihias Jadi Membuat Bendanya Objeknya Menjadi Lebih Menarik Lebih Indah Benda Produk Tadi Mungkin Sudah Indah Tetapi Setelah Ditambahkan Ornamen Ditambahkan Ornamen Padanya Diharapkan Menjadikannya Semakin Indah Diharapkan Itu Maksudnya Bisa Jadi Ditambahkan Malah Jadi Buruk Karena Terlalu Banyak Hiasan Juga Tidak Menarik Juga Terlalu Banyak Hiasan Malah Bisa Terkesan Murak Juga Bisa Dan Ini Saya Tambahkan Kalau Secara Visual Ornamen Itu Memiliki Kekhasan Pada Ritme Atau Bentuk Yang Diulang Ornamen Itu Ada Bentuk Yang Diulang Yang Dia Cenderung Repetitif Pengulangan Nanti Kita Akan Melihat Kalau Kita Lihat Ornamen Itu Sudah Sangat Lama Ini Misalnya Ornamen Pada Tembikar Yang Dengan Cara Ditoreh Dicokil Gitu Apa Di Apa Namanya Di Apa Diukir 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 Ini Nanti Kita Akan Melihat Beberapa Ini Misalnya Ini Nekara Nekara Itu Alat Yang Dipukul Yang Diperkirakan Untuk Apa Upacara Di Dalam Orang Prasejarah Atau Orang-orang Prasejarah Paling tidak Prasejarah Itu Sebelum Ada Tulisan Orang-orang Prasejarah Itu Menggunakan Nekara Ini Itu Untuk Menurut Para Sejarawan Nggak Tahu Aslinya Menurut Para Sejarawan Itu Untuk Suatu Ritual Tertentu Nah Nekara Ini Itu Dihias Dihias Dengan Cara Ornamentik Dengan Ornament Dengan Hiasan Dengan Bentuk Yang Diulang-ulang Ornament Itu Terkait Dengan Bentuk Yang Diulang-ulang Termasuk Bejana Perunggu Nah Ini Juga Bahkan Untuk Kapak Kapak Zaman Dulu Termasuk Dihias Memiliki Hiasan-hiasan Ornament Diulang-ulang Dengan Bentuk-bentuk Yang Yang Sama Terus Diulang-ulang Nah Kalau Kita Melihat Bentuk Ornament Itu Dengan Stilisasi Digayakan Tidak Realistik Misalnya Pohon Lengkungannya Ini Dibuat Tidak Sebagaimana Adanya Tapi Itu Pengulangan Tadi Tidak Di Buku ini Tidak Dicebut Pengulangan Tapi Kalau Kita Jiri Visualnya Ada Pengulangan Lengkung Semua Lengkung 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 Yang ini Ada di Masjid Mantingan Saya Pernah Melihat Langsung Ke Mantingan Di Jepara Memang Artistik Bentuknya Ini Untuk Macam-macam Fungsi Ornament Kita Pasti Tau Di Indonesia Nyaris Banyak Benda-benda Fungsional Ini Benda-benda Kria Benda Kria Itu Adalah Nah Apa Bedanya Seni Murni Dan Kria Dulu Biar Teman-teman Memiliki Ketersambungan Konsep Kalau Seni Murni Seperti Yang Pernah Saya Sampaikan Di Kelas Sebelumnya Ketika Ditanya Oleh Mbak Ivana Itu Semangatnya Adalah Mencari Kebaruan Semangatnya Adalah Kreativitas Kalau Seni Murni Sendiri Kan Bedanya Dengan Berlawanan Dengan Seni Terap Kalau Seni Terap Terkait Dengan Fungsi Tertentu Kalau Seni Murni Tidak Memiliki Fungsi-fungsi Fisik Tidak Memiliki Fungsi-fungsi Teknis Dia Fungsinya Hanya Membangkitkan Pengalaman Estetis Atau Menghiasi Seni Murni Dalam Pengertian Lukisan Itu Kan Tidak Ada Beda Dengan Kursi Yang Dulu Pernah Saya Sampaikan Nah Kalau Kria Semangatnya Yang beda Antara Kalau kemarin Ada Seni Seni Murni Ada Seni Terap Ada Fine Art Ada Applied Art Nah Kalau Seni Murni Dengan Seni Kria Itu Pembahasannya Bukan Fine Art Atau Applied Art Tapi Pada Pencapaian Nilai Artistiknya Pada Pencapaian Puncak Nilai Artistiknya Kalau Di Seni Murni Itu Pencapaiannya Adalah Kreativitas Mencari Hal-hal Yang Baru Mencari Terobosan Terobosan Yang Baru Ini Semelum Murni Kalau Di Seni Kria Kekriaan Yang Biasa Juga Kadang Dikaitkan Dengan Kerajinan Itu Andalah Berusaha Ngugemi Kalau Bahasa Jawa Ngugemi Itu Bahasa Indonesia Mentaati Pakem Mentaati Order Order Dalam Kedika Barat Mentaati Pakem Kalau Misalnya Sekalian Kita Lihat Motif Motif Batik Misalnya Motif Motif Batik Parang Bentuknya Harus Seperti Itu Parang Itu Bentuknya Harus Seperti Itu Parang Rusa Apalagi Batik Batik Tradisional Yang Itu Kaitannya Misalnya Dengan Kraton Wah Itu Harus Sesuai Dengan Apa Yang Ada Harus Sesuai Dengan Pakem Yang Telah Ada Nah Beda Dengan Senimoni Kalau Senimoni Itu Semangatnya Mencari Hal Yang Baru Kalau Senikria Itu Berusaha Mentaati Pakem Meskipun Kenyataannya Sekarang Kalau Misalnya Di Senikria Isi Semangatnya Mencari Yang Baru Jika Kadang Menjadi Sisa Dibedakan Patung Kria Atau Patung Seni Murni Nah Kalau Kita Lihat Ornamen Ornamen Di Seni Tradisional Ini Kita Masih Maka Buku Ini Masih Di Seni Tradisional Masih Di Seni Kria Belum Masuk Seni Modern Ini Cenderung Semuanya Memakai Pakem Tertentu Semuanya Memakai Aturan Aturan Yang Sudah Ada Misalnya Membuat Misalnya Ini Tumpal Tumpal Seperti Ini Tumpal Di Dalam Seni Kria Itu Memiliki Motif Motif Yang Khusus Nanti Kalau Masalah Pakem Secara Umum Di Kria Kalau Teman-teman Mau Mendalami Bisa Nanti Searching Referensi Buku Referensi Agar Teman-teman Memiliki Kedalaman Jika Pengen Memperdalam Pakem Seni Kria Terkait Dengan Dengan Ornamen Nah Sekarang Kita Lihat Atau Penekanan Kita Akan Melihat Apa Bedanya Dengan Dengan Di Seni Lukis Seni Lukis Modern Ini Di Setiap Wilayah Juga Pakem Beda-bedanya Ini Misalnya Motif Ukir Minangkabu Ini Nanti Motif Batik Yang ada Di Jawa Ini Motif Geometri Pada Kain tapis Di Lampung Jadi Setiap Wilayah Berbeda-beda Ini Misalnya Papua Seperti ini Itu Yang ada Di dalam Buku Ornamen Nusantara Kalau ini Foto Ketika saya Ambil Dulu Saya pernah Meneliti Ornamen Khususnya Sulur Yang terkait Dengan Lukisan Juga Ini Saya Potret Di Yang Yang pertama Ini Di Makam Raja-Raja Mataram Kota Gede Yang ini Di Pintu Museum Seni Sono Yang ini Di Keraton Jogja Dan Yang ini Di Dinding Taman Sari Semuanya Memakai Ornamen Bentuknya Sulur Dan Saya Juga Melihat Ada Sulur-sulur Ornamen Tik Yang ada Di Kereta Kereta Yang ada Di Museum Kereta Ini Saya Datang Kesana Sebelum Direnovasi Nah Sekarang Saatnya Itu Bagaimana Seni kria Dipakai Ornamen Dipakai Di dalam Seni kria Yang penuh Dengan Pakem Yang penuh Dengan Nilai-nilai Tradisional Yang penuh Dengan Bagaimana Memakai Ornamen Ini Sesuai Dengan Ajaran-ajaran Atau Cara-cara Yang memang Sudah Ada Sudah Ditetapkan Batik Misalnya Kalau Bikin Batik Motif Kawung Itu Seperti Itu Nah Kalau Di dalam Seni lukis Seni lukis Dengan Semangat Estetika Modern Mencari Kebaruan Mencari Kreativitas Maka Ornamen Itu Digunakan Secara Kreatif Ornamen Itu Dipakai Bentuk-bentuknya Dan Tidak Selalu Harus Sesuai Dengan Pakkem Yang ada Dia Bisa Mengolahnya Bisa Menambai Bisa 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 Memakai Apa Adanya Tetapi Dipadukan Dengan Objek-objek Yang Dipakai Misalnya Ini karya Nasirun Nasirun Banyak Menggunakan Ornamen Ornamen Di dalam Karyanya Di Lukisan-lukisannya Dia Banyak Menggunakan Ornamen Untuk Unsur-unsur Menghias Ini Tampak Karena Nasirun Dulu Dulu Dari Seni Kria SMSR Seni Kria Kalau Tidak SmsR Seni Kria Terus Dia Isinya Seni Lukis Maka Dia Banyak Bermain Tradisi Dia Juga Banyak Bersentuhan Dengan Wayang Banyak Bersentuhan Dengan Batik Maka Dia Banyak Menggunakan Ornamen Ornamen Yang Kalau Kita Lihat Ornamen 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 Tradisional Indonesia Jawa Khususnya Yang Digarap Dengan Kreatif Tidak Tidak Benar-benar Terpaku Dengan Dengan Seperti Tadi Dengan Nilai-nilai Ornamen Seperti Seni Kria Selain Nasirun Meskipun Tidak Selalu Yang Menggunakan Ornamen Kadang Itu Entang Wiharsoy Pada Beberapa Karyanya Menambahkan Ornamen Ini Potongan Karya Menambahkan Ornamen Gustaf 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 Itu Banyak Memadukan Antara Bentuk Bentuk Realistik Bentuk Realistik Dengan Bentuk Bentuk Ornamen Baik Rekan-rekan Itu Beberapa Karya Ornamen Ornamen Dibuat Dipelajari Diteliti Ornamen Tadi Unsur Unsur Kalau Secara Secara Visual Itu Pengulangan Bentuk Pengulangan Yang fungsinya Untuk Menghias Dari Elemen Seni Apakah Ornamen Itu Dibuat Macem-macem Bisa Dia Dari Tumbuh-tumbuhan Bentuk Abstraksi Dari Tumbuh-tumbuhan Ada Juga Bentuk Bentuk Manusia Ada Bentuk Binatang Misalnya Kalau Kita Lihat Batik Itu Ada Yang Bentuk Burung Bentuk Kupu-kupu Dari Ada Juga Yang Abstrak Bulatan Meander Itu Cuma Garis-garis Yang Zigzag Misalnya Nah Fungsi Ornamen Tadi Fungsinya Untuk Menghias Baik Rekan-rekan Itu Untuk Mas Fauzi Nah Karena Kelas Ini adalah Kelas Seni Lukis Elementer Maka Ini Kesempatan Untuk Teman-teman Untuk Mengarap Karya Membuat Tugas Kalau Teman-teman Pengen Mengerjakan Tugas Seni Lukis Elementer Yang Terkait Dengan Elemen Eh Sorry Terkait Dengan Ornamen Tugas 42 Tugas Tugas 42 Tugas 42 42 Tugas Tugas Unsur Ornamen Unsur Ornamen Pada Lukisan Buat Buatlah lukisan dengan tambahan unsur, unsur ornament. Terus, keterangan adalah sebagai berikutnya. Nah, gini ya, ikan-ikan ya. Alhamdulillah, Mas Kestirita juga sudah ngumpul di kelas ya. Malam Pak Deni dan kawan-kawan, maaf masih nyimak dulu. Oke, Mas Kestirita ya. Baik, rekan-rekan, itu ya. Jadi, monggo, Mas Fauzi, kalau memang itu mau diteruskan unsur-unsur ornament pada lukisannya, diperkuat sekalian, pelajari boleh ornament yang ada di sekeliling Mas Fauzi, atau ornament-ornament tua, atau ornament-ornament misalnya di wilayah tertentu yang Mas Fauzi tertarik gitu ya, atau ornament-ornament yang ada di sekeliling Mas Fauzi, atau ornament tradisional digabungkan dengan ornament modern ya, ornament buatan Mas Fauzi sendiri kan, seperti yang sudah dibuat itu kan, ornament juga itu kan, pengulangan-pengulangan-pengulangan gitu ya, dengan ritmo tertentu, dengan gerak tertentu ya, misalnya mengalir, mengalun, ada yang keras gitu ya, ada yang patah-patah, ada yang lurus, macam-macam gitu masih bisa dikembangkan penggunaan ornament tersebut ya. Baik, rekan-rekan Painting Explorer, terima kasih sudah mengikuti kuliah ini. Saya tunggu karyanya, thank you very much, thank you very much, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.